Oke selamat malam ya selamat malam menjelang malam banget jadi kali ini ada yang bertanya ini cara penggunaannya gitu tapi dikasih tahu ya teman biasa bukan dulu sebelum dipakai kita kadang ada yang bertanya mas bedanya high speed dengan yang biasa mana sih yang biasa itu masih pakai dinamo sebetulnya sudah sering saya ulas di YouTube kalau mesin sebenarnya kalau dilihat bentuknya sama aja sekarang udah pakai cny semua jadi bukan lebih cepet tidak kecepatannya sama rpn-nya segitu Hai ini udah nyala nih kalau nah seperti itu ya Oh ini ada ada kawat sebelumnya di sini ya gitu saya keluarkan dulu ini tinggalnya lihat fitnya kelihatan nggak ya akhirnya ternyata nih kita taruh begini ini cara pemasangan ya mongong-mong-mong-mong-mong-mong-mong-mong-mong-mong-mong-mong-mong ya kira-kira aja lapasin aja ya Nah kita mundurin sedikit nih ah sehingga kurang mundur nah nanti deketin aja lah yang penting benangnya tahu itu bahwa yang di atas itu buat nyangkutin benang ya bukan buat kantung diri nah jadi kita masukkan ke sini benangnya supaya aduh nah ke atas ini nah setelah itu dari sini tuh masuk kemari ya Nah terus masuk penjepit sini nah eh masuk penjepit nah begini masuk ya kejepitnya kita masukkan kembali disini nah 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 kita jelek jelek nah masuk ya Nah kita cari dulu bobinnya bobinnya seperti apa yang kita akan pakai ini kita cari dulu mana bobinnya ya bobinnya belum ada mesti cari dulu bobi dimana tuh nah ini kita pakai jenis yang aluminium ya misalnya kalau kita masukkan sini kok seret nah ini kebetulan agak pas ya ini pas ada yang bisa longgar sekali ya kasih tisu sedikit aja karena ukuran begini kadang-kadang ini gede-gede kecil beda pakai tisu kecil saja bisa atau ini di longgarin ini bentuknya bisa masuk kawat ini nah eh bisa mengini ini bisa di direnggangin begitu didengkek biar lebih besar gitu diameternya Hai nah tapi kalau pakai aluminium sepake micaplastik saya saranin pakai tisu aja jadi nggak terlalu keras gitu pas masukinnya nah seperti ini ya Nah bagaimana cara jalaninnya kita pencet sini eh jangan kabur dong Nah begitu kita pencet nah dia akan menyala tuh muter maksudnya Nah kita lihat dia berhenti apa tidak kalau dia tidak berhenti ini mesti diatur dulu berarti ketinggiannya betul dia tidak berhenti nih berhenti juga nih berhenti berhenti tuh kalau udah berhenti dia dinyalain lagi nggak mau tuh tapi ini terlalu penuh ini kalau menurut ukuran saya segini terlalu penuh nah terlalu penuh kita boleh kasih kurang sedikit ya ambil obeng lima obeng dengan cara ini menaikannya dinaikan sedikit eh kita ya kalau ya kita naikin sedikit saja nah gini ini cara ngaturnya nah seperti ini ini juga naikin sedikit eh seperti ini nah jangan terlalu kenceng ya Nah kita coba lagi ini biasa kita dapet longgar Oh ini enggak ini lebih seru dari yang tadi karena ini seperti ini beda-beda sih ya cetakan gini namanya plastik ketika dicetak walaupun dengan bahan yang sama karena tingkat dia melewati masa pendinginannya berbeda dia akan berbeda hasilnya tapi sih kecil enggak terlalu besar selisihnya nah kita nyalakan kembali nah gitu Hai ini enggak pakai remote ya hai 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 Nah itu jadi ini nggak terlalu penuh ini kalau untuk mesin portable ya cocoklah segini lah ya elah pakai kabur Oh ya pakai kabur ini udah sayang kita puternah jadi memang segini ya kurang lebih paslah buat mesin portable jangan terlalu penuh ini kita isi lagi ya nah seperti ini ya nanti kalau pingin lebih penuh ya diatur aja seperti itu nih kalau misalnya enggak tetap puter ini tarik nih karena disini belum saling tindis udah ya mudah sekali kan gitu dia berhenti sendiri selama sensor ini berfungsi kalau sensor sudah sudah enggak berfungsi tinggal ganti sensor saja ya kita matikan ya itu jadi kalau bilang tipe high speed sama biasa sebenarnya bentuk kelihatan sama aja tapi nanti saya kasih lihat isinya aja yang beda isinya yang berbeda bukan ini bukan kecepatannya karena semua ini masih dipakai dinamo kecil oke ya oke untuk order hubungi kami nomornya 08528678 5299 selamat menikmati